Saudara kapal tongkang yang terdampar di kawasan obyek wisata Pantai Alam Indah atau PAI Kota Tegal akibat terseret gelombang tinggi disertai angin kencang hingga Kamis yang belum bisa dipindahkan. Proses pemindahan terkendala karena kondisi air laut tengah dalam keadaan surut. Cuaca buruk melanda di wilayah pesisir pantai utara, Kota Tegal, yang terjadi dalam sepekan terakhir menyebabkan gelombang tinggi disertai angin kencang. Akibat peristiwa tersebut, tiga kapal tongkang terdampar ke bibir pantai. Satu kapal di wilayah obyek wisata Pantai Alam Indah dan dua lainnya di wilayah Pantai Pulau Kodok, Kelurahan Panggung, Kecampatan Tegal Timur, Kota Tegal. Kerasnya benturan dari kapal berukuran reksasa tersebut mengakibatkan sejumlah sarana tempat wisata mengalami kerusakan. Di antaranya merobohkan anjingan tempat swafoto pengunjung dan pepohonan. Perdamparnya kapal tongkang ini disebabkan karena tali jangkarnya putus akibatlah kuat menahan terjangkan ombak. Meski cuaca mulai membaik dan gelombang sudah stabil, kapal tongkang tersebut belum bisa dievakuasi. Proses evakuasi terkendala karena kondisi air laut tengah surut. Evakuasi masih menunggu kondisi air laut pasang agar kapal bisa ditarik ke tengah laut atau tempat bersandar semula. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal.